Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi tribunat Jadi saat ini saya berada di depan rumah sakit masyarakat yang puluh sedang memantau langsung ratusan tenaga kesehatan yang melakukan unjuk rasa Jadi ceritanya ada lima tentutan yang dilayangkan oleh para tenaga honorer ini dan benar-benar kontak sekernya ada 300 Saya salat-salat berjudul ini hanya setiap orang bertemu sama Rami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi yang saya hormati pimpinan diriku bersama senuruh anggota dan para honorer Jadi kami harapkan kepada para honorer, kami sudah koordinasi di dalam bahwa saya minta masing-masing nakis satu orang sebagai perwakilan ya, mana korlapnya tadi masing-masing nakis perwakilan satu orang dan non nakis juga perwakilan satu orang Jadi kami sudah melaksanakan diskusi di dalam bahwa beliau bersedia menerima kita untuk silahkan Bapak Bapak Ibu-Ibu menyampaikan aspirasinya Jadi harapkan kami kepada para korlap-korlapnya silahkan ditunjuk masing-masing nakis satu orang Masing-masing nakis satu orang dan non nakis satu orang atau dua orang Jadi silahkan Kami tunggu di dalam Jadi Polri menantiasa memfasilitasi Ibu-ibu untuk apa haknya mereka sebagai nakis Kami tahu Ibu-ibu semua merupakan garda terdepan pada saat COVID Ibu-ibulah semua Bapak Bapak semua sebagai nerda terdepan bersama dengan Polri untuk senantiasa membuat kemanusiaan Maka dari itu kami Polri hadir di sini untuk menawal aspirasi Ibu-ibu dan Bapak Bapak Jadi silahkan lebih cepat dan lebih bagus Silahkan ditunjukkan Lagi cepat dan lebih bagus Sebagai perwakilan memang itu anjuran dalam berdepan Sebagai perwakilan Siapa yang ditunjuk sebagai perwakilan masuk ke dalam Jadi minta tolong perwakilan dari kebinanan satu Perwakilan dari Perawat Batu Masih-masih sakit Terima kasih atas dukungan Anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas dukungan Anda 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 Terima kasih Tuhan Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda Kan kita mau ditunggu tanpa begitu, mau kepastian, kalau kita suruh saya untuk langsung bilang pasti, belum, karena kita harus menunggu konfirmasi dari Jakarta. Ini sekarang teman-teman kita DPR, Direktur Komuniksa Daerah, dia sementara ke Kemenkes, besok dia ke Kemenkan, kalau saya pribadi, kenapa kita tidak tunggu dulu itu informasi dari sana, supaya kan kemarin kita sudah diskusi panjang lebar dong, kita sudah diskusi panjang lebar, untuk ini aksi kan untuk menguatkan, katanya untuk menguatkan orang-orang di sana, sekarang kan sudah terlanjur nih, sudah terlanjur dilaksanakan. Sekarang ini mungkin kita lebih bagus kalau kita, ya kasih semangat untuk orang di sana, berdoa supaya bisa diterima. Sekarang ini ada titik terang juga, dari kemarin tadi malam saya ditelpon sama DPR, mudah-mudahan itu berhasil, mengenai informasi dengan, apa namun, abil masih di Kemenkan kita. Jadi saya, karena kita bisa bersabar menunggu, menunggu Ki dulu, kalau selanjutnya nanti Direktur sudah ada di tempat, terserah kita mau bikin apa lagi, atau kita diskusi lagi, bisa juga. Jadi hanya begitu, Kasbarto, saya tidak bisa sampaikan Ki bilang, saya tidak bisa pastikan Ki bilang, diterima Ki, atau tunggu keputusan dan rakyat. Iya, tapi yang paling saya mau tanyakan ini dong, kenapa angka-angka ada yang dikirimasi sama teman, itu laporannya sama saya, bahwa ada yang dikirimasi, tapi dia tidak mau sebut siapa. Tidak, intimidasi dalam bentuk apa ini kan? Tapi yang dikirimasi dalam bentuk apa? Diterpon, apa dikwotekor? Biar kami, tidak usah takut. Iya, jangan takut. Jangan takut. Ya oke, jangan usah takut, dia tidak mau. Pokoknya intinya, Pak. Jadi kami mau... Begini, Kasbarto, kalau ada intimidasi itu, kalau dia takut untuk ketangguhan, bisa langsung beriman sama saya. Biar kau. Bisa. Nanti kita bagaimana... Yang jelasnya ini, karena kita di sini wakil di direktur, kalau bisa kami ini honor, kami di aksi saja. Karena mereka ini, kayaknya ada yang takut juga sekeluar, padahal kita ini menyuarakan, karena kita tidak bisa ikut seleksi P3K, itu saja adalah. Jadi tolong, manajemen, jangan kasih keluar, kasih. Wah, yang tidaklah, tidak begitu, tidak sampai begitulah, nanti kita bikin diskusi lagi tentang itulah. Yang penting sekarang, kan teman-teman kita di Jakarta sekarang berdua, alangkah bagusnya kalau kita kasih support mereka. Jangan, apalagi begini, waduh, saya juga mau kemana lagi. Oke dong, saya minta, katanya ada perwakilan, mana perwakilan yang berbicara?